Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Duhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Landasan dasar didirikannya Muhammadiyah yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 104 Arti lambang Muhammadiyah Nanti pembahasannya adalah mengenai unsur-unsur pada lambang Muhammadiyah Yaitu 1 atau A ada 12 sinar matahari Kedua tulisan 2 kalimat syahadat Ketiga ada tulisan Muhammadiyah Keempat warna dasar lambangnya hijau Kelima warna sinar dan tulisan putih Oke teman-teman kita lanjutkan ya Mengenal Muhammadiyah Muhammadiyah adalah organisasi atau perkumpulan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dalan Dengan maksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran Dasar didirikannya Muhammadiyah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104 Yaitu berisi tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Apa itu Amar Ma'ruf? Amar Ma'ruf adalah mengajak kepada kebaikan atau kebajikan Sedangkan Nahi Mungkar yaitu mencegah kemungkaran atau kejahatan Muhammadiyah berasal dari dua kata yaitu Muhammad dan Iyah Yang artinya pengikut Nabi Muhammad Teman-teman sekarang kita mengenal arti lambang Muhammadiyah Pada lambang Muhammadiyah ada gambar matahari Yaitu melambangkan sumber kekuatan Ada dua belas sinar yang menunjukkan kaum Hawariyun Yaitu kaumnya Nabi Isa yang pantang menyerah Kemudian ada lingkaran bertuliskan dua kalimat syahadat Yaitu yang bunyinya syahadat tauqid Ashadu Allah ilaha illallah Sedangkan syahadat rasul Ashadu Anna Muhammadin Rasulullah Kemudian warna putih pada seluruh gambar Menunjukkan kesucian dan keikhlasan Sedangkan warna dasar hijau Menunjukkan kedamaian dan kesejahteraan Di tengah-tengah lingkaran Ada tulisan Arab Muhammadiyah Yang artinya pengikut Nabi Muhammad Oke sekarang kita sudah paham kan? Lanjut ya Isi kandungan dua kalimat syahadat Yaitu Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu Anna Muhammadin Rasulullah Yuk kita kenal atau kita ketahui isi kandungannya Yang pertama Tunduk dan patuh pada perintah Allah Kemudian yang kedua Rajin sholat lima waktu Yang ketiga cinta Al-Quran Dan yang keempat Hormat dan patuh pada orang tua Oke sudah paham ya? Kita lanjutkan Kalian perhatikan penjelasan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton